Pemirsa, sadarkah Anda? Budaya Nusantara ternyata menyimpan rahasia. Sejumlah fakta ilmiah berhasil mengungkapkannya. Temuan ini diungkap oleh para ahli yang tergabung dalam Bandung V Institute. Hasil riset mereka kemudian disebut kode Nusantara. Reza Ardi menemui para peneliti yang mempelajari budaya dari berbagai sisi. Penelusuran Reza kemudian berlanjut ke sebuah pertanyaan. Apa saja kegunaan temuan mereka? Akankah temuan ini bisa membuat budaya kita lebih bertahan? Berikut penelusuran Reza selengkapnya. Indonesia dikenal kaya dengan beragam macam budayanya. Namun siapa sangka dari balik ekspresi tradisi ini ada suatu rahasia. Sejumlah fakta ilmiah dalam budaya Nusantara lahir dari sekelompok peneliti. Saya berkunjung ke Bandung, Jawa Barat demi mencari arti dari temuan ilmiah itu. Di sini ada organisasi yang fokus meneliti budaya dari berbagai sisi keilmuan. Bandung V Institute. Ini huruf khas bangsa Batak. Iya, ini huruf Batak dengan aksen semalungan. Saya bertemu dengan salah satu penelitinya, Hoki Situngkir. Yang mengungkapkan hasil penelitian teranyarnya. Temuan abang apa saja? Di budaya, ya budaya-budaya Nusantara. Jadi kalau udah bicara budaya, kita kan mistik. Kita kan suatu ahli yang, wah, wow, gitu. Suatu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, sehat, gitu. Soalnya matilah sains dan pengetahuan modern. Ketika bicara soal situs Gunung Padang, situs ini, atau motif batik, atau naskah-naskah kuno, mantra-mantra. Itu udah tutulah kacamata, tutulah pintu buat ilmiah pengetahuan. Kau dan Nusantara kebalikannya. Justru kita menggunakan kemodernan kita. Jadi si gambar tadi itu, si gambar itu diubah jadi bit-bit satu-satunya. Hoki mengakui warisan budaya Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi. Ilmu pengetahuanlah yang mampu menjadikannya sederhana. Melalui sebuah teknologi komputer, beragam telah ah budaya diungkap Hoki dan timnya. Salah satu kode yang berhasil dipecahkan adalah batik. Bang Hoki, ini apa? Ini adalah petak kekerabatan berdasarkan kedekatan penggunaan warna, kedekatan pola geometris dari motif-motif batik yang ada di seluruh Indonesia. Ini ada sekitar dua ribuan jenis motif. Ini ditanya, mana batik Indonesia? Ya, ini batik Indonesia. Inilah batik Indonesia. Selain memetakan batik berdasarkan pola dan warna, penelitian Hoki juga membuka fakta tentang adanya nyawa budaya batik. Sebuah pola bernama fraktal. Fraktal itu melihat dunia itu, visual dunia, melihat geometri itu bukan dalam simetri yang biasa kita ketahui. Kiri, kanan, atas, bawah, dan seterusnya. Tapi punya karakter-karakter simetri yang luar biasa. Jadi misalnya hal kecil merepersasikan hal besar. Begini bahasa sosial yang umumnya. Dari sebagian, kita tahu yang seluruhan. Dari yang seluruhan, kita tahu yang sebagian. Nah, itu ter-ter-ter-ter-cermin di batik. Itu jadi bagian dari ciri kasus Nusantara. Dengan temuan dasar yang sama, tim Bandung V Institute juga mengembangkan petak kekerabatan budaya lain. Mulai dari lagu, hingga kuliner Nusantara. Semua tersaji dalam sejumlah aplikasi. Ini ada 400 lagu di sini. Saya nggak begitu yakin kita masih tahu lagu-lagu ini semua. Coba, kita dengarkan salah satu ini. Nah, bisa kita dengarkan. Nah, misalnya kita cek. Ini adalah lagu Goro-Gorone ini. Ini dari Maluku, dari kawasan Maluku. Nah, ini bisa kita dengarkan. Saya cocek pendadanya. Selain dua ini, ada lagi peta lain. Kita luncurin kemarin, itu peta makanan. Ada 1.600-an di sini. Makanan, minuman, sambal. Tahun ini kita harapkan ada belasan ribu. Pengambang pertama. Pengambang kedua dari sisi development-nya. Karena kita ingin juga, kan, jangan cuma tahu ada sekian ratus soto, wanya bisa dihidangkan juga dengan dirumah masing-masing. Nanti, ini semua dibentuk berdasarkan resep. Nanti akan ada resep. Jadi, di samping ditunjukin, misalnya, mangut lele dari bantul ini, misalnya ini kita bisa hidangkan. Jadi, makan. Temuan hoki tentang sistem kekerabatan lahir dari kalkulasi komputer. Data-data yang dikelola datang dari sejumlah relawan yang dijuluki Sobat Budaya. Tahun 2008, kita bikin web budaya. Kita masih handel sampai tahun 2014. Kita sudah kelabakan karena datanya sudah puluhan ribu. Kita sudah tidak sanggup menghandle. Dan kemudian, kontributor-kontributor data ini berkomunitas. Berkumpul-kumpul-kumpul, senang bicara di sosial media, segala macam. Akhirnya, tahun 2014 itu kita bikin, ini sudah perlu lembaga sendiri. Ditirikanlah Sobat Budaya yang kemudian menghandle web budaya itu. Sampai hari ini. Kita cari tahu, menggali informasi dari masyarakat sekitar dan kalau bisa dari maestro-maestro dan ketua-ketua adatnya. Di sinilah puluhan orang dari berbagai daerah berkumpul. Mereka, calon kontributor Sobat Budaya. Saya melihat di data tersebut, ada perbedaan data atau penulisannya yang berbeda dengan daerah, dengan aslinya. Orang-orang yang peduli dengan sejarah bangsa hingga secara sukarela mengumpulkan data budaya Indonesia. Apa yang membuat kamu tertarik buat gabung menjadi Sobat Budaya? Saya ingin agar anak-anak muda Indonesia lebih mencintai budayanya dan budaya kita itu lebih menarik untuk dipelajari. Inilah Riko Toniro, seorang mahasiswa asal Aceh. Hari itu, ia datang sendiri demi mengikuti sebuah pelatihan. Dokumen-dokumen itu, bagaimana cara kita untuk mendokumentasikannya. Memang gimana? Ada syarat khusus? Ada syarat khususnya agar ukuran-ukurannya itu bisa kita jadikan replika yang lebih ketika nanti sudah tidak ada orang lagi yang membuat, kita bisa membuatnya lagi. Mengumpulkan data budaya ternyata bukan perkara sederhana. Selain harus mengetahui sejarahnya, para kontributor harus memotret sebuah objek dari berbagai sisi. agar informasi yang terkumpul benar-benar tepat. Alasan inilah yang menggerakkan Riko. Makanya kamu ingin jadi relawan sobat budaya ya? Saya ingin menjadi relawan sobat budaya dan mengembangkan lagi, membuat lebih benar tentang budaya-budaya saya. Memang ada mispersepsi? Ada. Tadi tentang tarisaman itu, tarisaman Gayo sama tarisaman Aceh itu berbeda. Hingga kini ada lebih dari 33 ribu data budaya yang telah terkumpul dari sekitar 3 ribu kontributor. Rangkuman 15 kategori budaya ini tersimpan berkat suatu program, Gerakan Sejuta Budaya. Gerakan Sejuta Data Budaya ini pun lahir karena kasus-kasus yang mengancam budaya kita ya. Pertama, kita punya ancaman kepunahan. Sejak tahun 2008, ada 38 kasus klaim budaya Indonesia. Peristiwa inilah yang membuat Wulan dan kawan-kawan memperjuangkan sebuah kesadaran. Setiap hari pun ada ancaman-ancaman klaim kan? Setiap hari ada ancaman-ancaman pemanfaatan kekayaan budaya kita tanpa berfeedback untuk Indonesia dan untuk para pengrajin budayanya itu sendiri. Bagaimana cara memastikan bahwa budaya yang dikumpulkan di Sobat Budaya benar-benar milik Indonesia? Jadi kalau Sobat Budaya melakukan pendataan, ada kategori datanya adalah harus budaya tradisi. Bagaimana tradisi itu harus turun-temurun, paling tidak tiga generasi. Selain berguna bagi pelestarian, bank data ini penting bagi penelitian. Inilah para peneliti belia yang dimaksud Wulan. Puluhan siswa SMP dan SMA mempresentasikan penelitian yang mereka lakukan. Para remaja berusia belasan tahun ini ada di bawah bimbingan Monika Raharti, Direktur Center of Young Scientists Indonesia. Jadi masih umur belasan tahun, tapi sudah bisa meneliti? Ya, SMP, SMA belasan tahun. Bagaimana bisa, Bu? Saya kira yang paling penting kenapa mereka bisa sampai jadi peneliti belia. Itu karena rasa ingin tahunya memang besar, makin kecil, makin muda usia orang. Itu sebenarnya rasa ingin tahunya kan lebih besar, makin besar. Nah, kami berusaha untuk menampung rasa ingin tahu mereka, yaitu dengan memberikan kesempatan melakukan riset atau elaborasi yang lebih lanjut lagi dari keinginan tahun mereka. Sejak 2005, Monika mengunjungi berbagai negara dan memandu delegasi Indonesia dalam International Conference of Young Scientists. Pada tahun 2012, ia kemudian mengembangkan Asia Pacific Conference of Young Scientists yang menaungi 15 negara. Beragam penghargaan pun berhasil ia raih bersama tim asuhannya. Meski medali-medali ini diraih di tengah keterbatasan. Jadi alat penelitian kita itu untuk anak SMA sangat terbatas. Itu kalau saya bandingkan dengan Singapura, Thailand, Jepang, apalagi Korea, Korea, Jepang. Jadi kita, wah, kalau nggak ada uang, nggak bisa. Sehingga akhirnya, ya sudah, kita pakai sebatas yang kita punya aja. Kadang sebatas otak aja, tanpa alat yang canggih. padahal topiknya unik-unik ya, Bu. Nah, itu dia. Sehingga kelihatan sekali bahwa kekuatannya adalah di manusianya, bukan di alat. Saya pun bertemu dengan Alfina Patricia. Siswa kelas 9 ini meneliti pola khas yang ada dalam Kayon Cirebon, salah satu perangkat pementasan wayang. Di usianya yang baru 14 tahun, Alfina telah menguak sebuah temuan. Saya baru meneliti Kayon dan juga salah satu pola pada rumah adat Toraja. Tetapi dari beberapa yang saya baca, kayak Sandi Bodoapudur, dia juga memiliki dimensi fraktal. Di antara dua dan tiga. Jadi, emang ada beberapa kebudayaan Indonesia yang mempunyai motif-motif fraktal. Hebat banget aku untuk temuin ini. Susah, tapi mereka udah bisa ternyata dari dulu. Jadi, ada rasa kagum juga sih nenek moyang kita. Ternyata hebat banget. Pemaknaan kode Nusantara tidak berhenti di pelestarian dan pengungkapan. Butuh upaya lain yang perlu dilakukan untuk terus mendalaminya. Karena ternyata, budaya Nusantara masih punya ruang manfaat yang perlu terus digali. Manfaat terbesar dari pengungkapan budaya Indonesia ini apa? Inovasi. Kita bicara budaya sebagai tambang. Kekayaan baru, ekonomi kreatif, dan segala macam. Ya, dengan itu kan kita bisa bangkit ke depan. Menanam kebaikan, menuai kelestarian. Sesaat lagi di 360. Sesaat lagi diorterian nanti όlidir. Terima kasih.